Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, nah kali ini aku akan men-review mainan lagi ya dan mainan kali ini tuh berhubungan dengan superhero lokal yaitu, siapa lagi kalau bukan, ini dia, BIMA EX ini tuh action post gitu ya, dengan ukuran yang cukup kecil ya jadi di dalam kotak ini tuh terdapat satu figur mainan BIMA EX ya dan disini tuh ada lapan macam, kalau gak salah, ada lapan macam figur yang berbeda siap jenisnya contohnya dia ada di belakang sini ya disini tuh ada Ultimate Dark Mode, BIMA Legend, BIMA EX, Azadell, Evil Torga, Iron Max, Torga Putri sama Torga Kuning ya dan disini juga ada BIMA EX Bilu, Hijau, Ungu, Craneon, Combatant sama BIMA Satellite Arudaya jadi yang didapatkan dari box ini tuh cuma 8 figur ini ya, sedangkan figur yang ini tuh dijual dan terpisah oke jadi, jadi tuh dulu ada serinya ya, ini tuh seri ketiga, dulu tuh ada seri pertama isinya tuh kalau gak salah ada BIMA, ada 4 BIMA EX, Azadell sama Craneon lalu untuk seri kedua nya ada Torga, BIMA Satria Garuda, Iron Max sama BIMA EX kok gak salah lalu ini tuh seri ketiga nya ya dia dapat 8 figur yang berbeda dan sekarang gak ada seri keempat nya ya ini tuh seperti ini seri keempat nya dengan merek Satria Heroes ya dari Bandai juga dan ini tuh mainannya udah lama ya, udah cukup lama dulu dibuatnya tahun 2014 dulu kalau gak salah ya dan untuk boxnya menurutku keren-keren disini tuh dinampain semua karakter-karakter BIMA EX ya ada BIMA EX sama 3 form lainnya Torga, BIMA LEGEND, BIMA ULTIMATE, Azadell, BIMA LEGEND, sama PARA MONSTER lainnya ya untuk boxnya tuh keren ya disini tuh ada logo Bandai oke ini ada perusahaan action post koleksi yang BIMA EX untuk 4 tahun ke atas RCTI dan Ishimoro ya untuk belakangnya tuh seperti ini tadi ya untuk sampingnya tuh seperti ini ya ada BIMA EX mainan-mainan figurnya 8 figur yang bisa didapatkan dan sampingnya tuh seperti ini ya dia model sticker gitu oke jadi ini tuh model gacha ya jadi kita tuh gak tau ini isinya apa sebelum dibuka ya dan disini tuh aku gak akan menggacha cuma satu mainan ya berikan aku akan menggacha sep wow banyak oke jadi tuh disini kita hitung ya ada berapa disini ada tuh satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan dan sepuluh wah disini ada sepuluh eh kotak mainan BIMA EX ya hmm oke dan untuk boxnya ini udah agak-agak jule-jule gini udah rusak-rusak gini ya karena ini tuh emang mainan yang udah lama ya udah lama mungkin karena gak laku-laku dan itu aku dapet dengan harga yang cukup murah ya dulu tuh BIMA EX ini harganya kalau gak salah 25-30an gitu kalau sekarang ini untuk yang siri ketiga ini aku pas itu beli dengan harga 5 ribu sampai 10 ribu gitu jadi ya langsung aja aku beli karena pengen aja gitu ngoreksi BIMA EX lagi sebelum aku tidak punya mainan BIMA EX ya dulu tuh karena aku masih kecil jadi aku kurang pandai melawat mainan ya contohnya seperti ini disini tuh aku ada mainan Agazil ya nah disini tuh udah sangat kotor udah berdebu banget ya karena dulu tuh aku cuman aku pajang doang aku pajang gak aku apa-apa jadinya berdebu dan stikernya tuh ngotok-ngotok ya kelepas-lepas gitu ya sayang banget ya jadi ya kalau bisa ini tuh karena bosnya juga cambil jadi aku gak akan membuang bosnya jadi karena itu opusnya penuh aja ya oke karena ini gacha jadi aku ee berharap ya aku tuh berharap bisa mendapatkan 3 karakter ini ya pertama BIMA EX Ultimate Dark Mode lalu BIMA Legend sama Agazil ya karena karena di seri yang ini tuh ee Azazil sama BIMA Legend nya tuh gak ada ya dan bagi kalian yang pengen aku gacha seri yang ini tuh kalian komen di bawah ya oke dan untuk mereka berdua ini bedanya kok ini tuh yang dia masang-masang pakai stiker sedangkan ini tuh yang yang emang udah dipin dari sananya gitu jadi kita gak perlu payah-payah pakai stiker lagi oke oke jadi langsung aja aku buka-buka ya kita langsung mulai gachanya kita lihat apa-apa aja yang kita bisa dapatkan dari 10 box BIMA EX ini oh aku tidak sabar apa yang akan kita dapatkan ya dan aku juga penasaran ya apakah untuk serial BIMA EX ini akan dibuat action poster seperti ini kalau dibuat ya agak unik juga oke langsung aja disini aku sudah ada episode aku yang sama ya kita gesek-gesek dulu so semoga aku mendapatkan apa yang aku inginkan seperti ini yang aku dapat Agazil sama BIMA Legend dan Ultimate Dark Mode ya padahal lumayan yang dimakur udah hampir lengkap ya saya balik nggak akan ngerawat dulu oke oke yang untuk box pertama kita lihat apa isinya so dereng 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 wah sini ada stikernya ya polga kuning berarti kita mendapatkan polga kuning warna 4 kalian ini tuh dipastikan gitu ya oke 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 lumayan box pertama kita mendapatkan corja kuning ya kita masukkan lagi ke dalam oke lalu box kedua kita gaca lagi apa yang akan kita dapatkan kali ini ya ayo aku nggak tahu ya ini tuh kita mendapatkan Iron Man wuuu dan ini tuh stiker-stikernya ya ini tuh stiker-stikernya dan disini kalian juga nggak perlu takut salah masang ya karena kalau nggak salah ada manual booknya ya manual book panduannya nah ya seperti ini ada book panduan cara masang-masangnya gitu oke box kedua kita dapat Iron Next ya lumayan dan semoga bisa mendapatkan ke-88 nya ya gue nggak boleh beli lebih lagi oke sekarang box ketiga oh gimana bukan oke nanti box nah untuk sorti gue udah payah-payah ya lalu sebenernya aku tuh pengen dapetin fungung 5x cuma karena di seri ketiga ini nggak ada ya jadi kalian untuk dapetin fungung 5x ini harus ada di seri beli seri pertama ya atau beli yang seri setelah hari ini walaupun agak berbeda oke langsung aja kita lihat apa yang kita dapat ini sop 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 waaa lihat disini kita mendapatkan Ultimate Dark Mode yeay ya ini tuh salah satu yang aku inginkan ya nice kita dapat satu yang kita inginkan oke ya ada stickernya lagi ya oke nanti kita pasang aja ya sekarang kita gaca-gaca dulu ya oke lanjut ke box yang keempat ya udah banyak kali ini pikernya eh sudah banyak kali ini pikernya karena udah sangat lengket kita ke boxnya mainan tahun 2014 wow hahaha disini kita mendapatkan yang lebih beda lagi ya yaitu Toriga Putih yeay ya ini tuh bukan putih ya ini cuma lepak aja karena ini tuh bisa disambung lagi oke dan ada kita dapat stickernya juga oke so setiap ini 4 box yang kita dapatkan itu berbeda-beda mantap ayo semangat 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 semoga dapat Agazil sama Bimal Regin ayo buka buka saya buka saya buka by the way aku juga pecinta box ya jadi banyak mainan-mainan yang box-boxnya itu aku simpen-simpenin karena sayang gitu kalau di buang oke sekarang box kelima sini kita dapat apa nih satu dua wow kita dapat bimak eh wow sudah hancur-hancur tangannya sudah hancur wow ini dia mukanya bimak eh ini tuh tangannya mantap 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 lima mainan action box yang berbeda-beda sekarang tinggal lima lagi ya tersisa lima lagi oke kita buka lagi kita bewek hmm aduh tau nggak apa ini apakah ini bisa wow kita dapet bimak legion yeay yang dia ketikannya itu bimak legion sama bimak setiap garing-garing ini agak beda ya walaupun itu helmnya itu sama oke ini dia kita dapet bimak legion yes ini tuh yang aku inginkan ya jadi kita dapet dua yang sudah aku inginkan ya yaitu bimak legend dan bimak ultimate dark mode oke tersisa empat lagi ya apakah di antara empat ini ada azazel dan yang belum terdapatkan tuh disini ini cuma azazel sama evil toriga ya iya azazel sama evil toriga oke kita kata-kata lagi ya semoga dapet ah 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 oke mantap nah kita dapet gembang ini tuh aku dapet 5x lagi ya 5x yang play mode lagi oke masukkan aja oke sayang sekali kita mendapatkan satu yang kembali tapi tidak apa-apa masih ada tiga lagi oke kita berhubungan lagi semoga kalian tidak kembali ya ayah ayo bismillah kita dapet ah kita dapet kita dapet Bima Legend eh Bima Legend Ultimate Dark Mode kita dapet Bima Ultimate Dark Mode lagi gak apa-apa tersisa dua apakah ada azazel dan evil toriga disini kita lihat saja semoga dapet tujuannya sayang banget kalau tidak dapat unboxing tadi videonya lama banget ya hahaha ayo ayo bismillah semoga dapat yang berjaga ya ayo bismillahirrahmanirrahim ayo bismillahirrahmanirrahim dapat 5 ultimate dark mode semoga azazel ya ayo 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 kita dikasih hoki di awal-awal, di awal-awal kita dapat yang beda-beda terlust dan di akhir-akhir kita dapat yang kembar-kembar terlust haaah, tidak apa-apa, disini yang kembar itu ada BIMA X 2 BIMA X Ultimate Dark Mode dan 1 Torja Thunder Mode oke, baiklah, jadi langsung aja aku pasang nge-sepikernya ya biar gak lama-lamain waktu, jadi akan aku skip, bye-bye oke teman-teman, jadi ini dia ya, action post BIMA X yang sudah aku pasang stiker jadi sebenarnya yang aku pasangi stiker itu cuma 2 action post ini ya sedangkan yang lainnya ini aku cuma mengambil punya aku yang sudah lama ini kalian bisa melihat stiker-stiker sudah pada berlepasan ya action aku pakai mainan BIMA X yang lama karena untuk main BIMA X yang baru ini stikernya itu udah mulai gak lengket-lengket gitu ya udah mulai payah gitu untuk dipasang mungkin karena emang mainannya udah lama, jadi stikernya juga udah mulai gak lengket-enggak lengket jadi aku lebih memilih ya udah, aku nyari mengumpulkan mainan BIMA X yang lama dan aku lap-lap ya kan sudah berdebut sebenarnya oke, jadi yang berhasil aku dapatkan dari Gacha tadi cuma ini ya, cuma mereka baru 6 jadi yang tidak tidak didapatkan itu cuma ada si Agazelle dan Evil Toriga ini ya tapi tenang saja, sebelumnya aku juga sudah bilang ke aku sudah punya mainan ini ya dan tadi ketika aku mencari-cari oke, aku langsung mendapatkan ini dia, Evil Toriga dan tentu saja aku juga punya Azazelle oke, jadi dengan ini lengkap sudah seri 5X action post yang seri ketiga ya oh, dan by the way, di daerah rumahku lagi hujan ya jadi maaf kalau ada suara kering yang suara hujan oke, jadi aku mulai TV singkat aja ya dari BIMA X ini hop jadi disini ya, disini kalian bisa lihat untuk wajahnya ini catnya bagus ya, walaupun tidak terlalu detail ya tapi ini sudah cukup bagus dan ini juga untuk tangannya sudah seperti ini ya menggambarkan BIMA X kali ya walaupun di sisi lainnya itu sticker, jadi untuk BIMA X ini tuh stickernya cuma ada di kaki, dua kaki, satu lengan dan badannya ya sebenarnya kalau semuanya di pering gini, di cetak gini itu mana lebih bagus ya cuman aku yakin itu akan payah, makanya dikasih dipasangi sticker tuh kayak gini dan ya pada akhirnya ujung-ujungnya pada ngelentekan semua gini stickernya sih oke, yang aku suka dari BIMA X nya itu Vicer nya ya warnanya tuh kayak kilat lagi gitu oke, selanjutnya Ultimate Dark Mode wih gak jauh beda ya dari sticker BIMA X ini bedanya tuh cuman di dadanya BIMA X frame mode warna putih dengan BIMA X Ultimate Dark Mode itu warna hitam nih ya dan untuk Vicer mukanya juga beda ya disini tuh warna emas dan ininya tuh warna hitam untuk tangannya ini sama saja ya oke selanjutnya Azazel ini yang aku gak berhasil dapet dari gaca ya jadi seperti ini Azazel nya ya untuk Azazel nya keseluruhannya dia menggunakan sticker kecuali di daerah mukanya ya tapi jadi kita bisa melihat ya dari daerah mukanya tuh detail kali ya ada guys, ada skinny nya dan ini tuh ada muka Garuda nya gitu oke, jadi seperti ini saja dan tuh Azazel nya warnanya hitam ya dan sini ada logo A dan selanjutnya BIMA Legends ya BIMA Legends ini gak jauh beda dari Azazel cuman warnanya aja nih dan mukanya dan Vicer mukanya nih ya dia berwarna merah sama seperti BIMA EXCLE MODE dan ada gambar Garuda ya dengan warna kuning sangat keren ya oke dan dia juga punya sayap ya dan sebelumnya juga untuk Ultimate Dark Mode ini ada sayapnya yang lainnya cuman sayapnya pasti tuh gak aku pasang ya ataupun hilang lupa aku jadi hanya seperti ini saja oke untuk jubahnya tuh seperti ini dia warnanya hitam dari belakang kalau dari depan dia warnanya merah ini oke dan untuk seluruhannya tuh stiker ya hanya cuman muka saja yang peninan oke selanjutnya ada Iron Mask Ribbon ya sama seperti yang lainnya untuk badannya ini full stiker hanya hanya saja mukanya saja yang tidak ya untuk detail mukanya pun bagus juga ya disini kayak nah disini matanya tuh buah merah dan ada luka di daerah mata nih sama kayak di filmnya ya kercis oke dan ini tuh garisnya tuh sampai belakang gini ya keren dan disini tuh sebenarnya kita mendapatkan mariamnya tuh yang ditalu di tangan cuman ini karena mariamnya udah lama jadi mungkin udah hilang ya oke selanjutnya 3 torga ya pertama adalah torga kuning nah ini dia ini yang aku pasangin stiker ya ini tuh aku udah malas sebenarnya karena udah gak lengket lagi gitu jadi aku harus gosok-gosok supaya stikernya tuh makin lengket karena punya kutu ya sebenarnya yang lama tuh udah lengkap cuman berhilangan ya jadi misalnya yang hilang tuh mereka berdua ya jadi hanya mereka berdua yang aku pasangin stiker oke jadi untuk detail helmnya tuh bener-bener menarik ya bener-bener mirip seperti yang ada di filmnya disini kayak ada gambar harimau, mata harimau, telinga harimau, dan fighter yang ini warna oranye untuk helmnya tuh tidak mengecewakan ya ini warna kuning tapi untuk badannya sebenarnya badannya bagus cuman karena ini stiker aja yang bikin sulit gitu jadi gampang lepas oke seperti ini ya ini tuh ada nampak sabuk belt si torganya ya oke lalu untuk form keduanya ya yang ice mode itu seperti ini ya untuk seluruhannya sama sama yang torga thunder mode cuman bedanya di warna doang ini untuk torga ice ini warna putih dan fighter nya disini bisa kalian lihat ya untuk fighter nya tuh warna biru ya dan untuk ininya tuh warna emas keren ini kayak menandakan harimau putih gitu oke lalu yang terakhir evil torga jadi evil torga seperti ini ya kalau kalian lihat lebih detail disini tuh kayak ada hitam hitam gitu ya yang menandakan ya helm dari evil torga ya evil torga tuh untuk helmnya ini pecah ya dibuat liga ada diserang sama ini di harigen ini jadi dia ada luka disini dan untuk bentuknya tuh sama seperti ini ya cuman bedanya tuh ini tuh warna hitam dan spicer nya warna biru tua sedangkan ini tuh biru muda oke oke teman teman jadi segini dulu ya video tadi saya untuk akhirnya itu membahas artikulasinya ya jadi untuk artikulasinya itu kepalanya gak bisa diputer tapi tangannya bisa diputer 360 derajat ya kakinya bisa kalau ditekuk ke depan seperti ini dan sikunya bisa di lututnya bisa ditekukkan seperti ini ya jadi artikulasinya itu saja jadi dengan ini tuh aku berhasil melengkapi nah ketiga kelapan macam action post dari seri ini ya oke jadi terima kasih karena sudah menonton video ini sampai jumpa di video aku lagi yang selanjutnya ya dadah bro selamat menikmati selamat menikmati